Halo sahabat youtube, ya kembali lagi di channel youtube saya Baik pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial Yaitu bagaimana cara mencetak sertifikat ya Langsung sesuai dengan nama peserta yang hadir Sebagai contohnya, silakan disimak videonya sampai selesai ya Nah disini bahan yang diperlukan yaitu Ada sensor sertifikat, kemudian daftar hadir ya Nah disini saya mencatatkan daftar hadir kegiatan female atau Maba ya Jadi data mahasiswa baru untuk tahun 2020 Nah kemudian, saya menggunakan fitur mailing Fitur mailing dari Microsoft Word Oke, jika sahabat sudah memiliki desainnya Sertifikat, sahabat bisa mendesainnya Dari publisher bisa, dari word itu sendiri juga bisa Dari powerpoint juga bisa Tapi disini saya menggunakan coreldraw Kemudian Sertifikatnya saya ekspor ya Ke png Ke file png Nah jangan lupa juga Sahabat harus mempunyai database peserta ya Yang untuk dicetak sertifikatnya Oke Nah disini saya sudah memiliki datanya Ya mahasiswa baru dengan jumlah 88 peserta Jangan lupa sahabat simpan databasenya Nanti akan dipanggil di mailing Laka selanjutnya yaitu Membuka file dokumen word ya Membuka dokumen word Kemudian diblik-klik bling dokumen Jika sudah muncul lembar kerja baru Kemudian diatur dulu ya Diatur dulu Posisi kertasnya Nah disini saya akan Merubah ke landscape Ya Landscape Dengan ukuran kertas A4 Ya Jika sudah seperti ini Kemudian saya insert Desain sertifikatnya tadi ya Klik insert Kemudian klik fitur This device Nah saya cari dimana tadi tempat Desain sertifikat itu berada Nah ini Kemudian klik insert Jika sudah Kita atur dulu Klik format ya Kita penuh di bawahnya Kemudian Prop text Nah disini Saya pilih Behind text Karena nanti di atas sertifikat ini Akan saya tuliskan Text Nama peserta itu Nah jika sudah Saya atur full Posisi sertifikatnya Jika sudah full Kemudian Klik insert ya Saya akan membuat Text box Terus saya bikin dulu Sesuaikan Kemudian Di save fill Ini Saya kasih no fill Biar tidak terisi Jadi transparan dia Sesuai dengan dasar Atar belakang Yaitu sertifikat Kemudian Set outline Untuk menghilangkan garis Yang ada di kotak Text box Ini Tarannya Klik set outline Kemudian Klik no outline Nah Jika sudah Kita taruh Posisi Textnya Nanti di tengah ya Kembali ke home Kemudian klik Center Oke Jika sudah Sekarang Kita masuk Ke menu mailing Kita insert ya Select Reciven Jadi kita Panggil Data tadi Yang ada di excel Yang lupa Tadi sahabat Terus simpan ya Simpan datanya Kemudian Di Mana Ininya Posisinya ya Apakah dia ada Di sheet 1 Sheet 2 Atau sheet 3 Karena disini Namanya Sudah saya Rename Ya Saya Rename Dengan Nama Maba 20 Jadi Disini Nanti Saya pilih Nama Maba 20 Klik Mail Links Kemudian Select Reciven Kemudian Use As Reciven Nah Cari Database Tadi Database Beserta Nah Ini Kemudian Klik Open Nah Tadi Saya Kapan Memakai Data Di Nama Maba 20 Kemudian Klik OK Nah Jika Sudah Muncul Seperti Ini Sekarang Kita Insert Mcfit Nah Itu Dengan Cara Diklik Kemudian Nama Mahasiswa Baru Nah Jika Sudah Muncul Seperti Ini Silahkan Sahabat Setting Dulu Kemudian Home Diatur Jenis Phone Ya Jenis Phone Sesuai Sahabat Yang Mana Yang Terbaik Menurut Selera Sahabat Oke Saya Coba Ini Aja Kemudian Saya Rubah Ukurannya Ya Jadi 26 Sesuaikan Aja Sahabat Sesuai Dengan Desain Sertifikat Sahabat Apakah Terlalu Besar Atau Terlalu Kecil Silahkan Sesuaikan Sesuaikan Ukuran Sesuanya Kemudian Saya Rubah Warnanya Menjadi Gold Atau Selara Sahabat Nah Disini Saya Untuk Membedakan Saja Namanya Kemudian Agar Terlihat Nama Mahasiswanya Silahkan Sahabat Klik Preview Result Nah Jadi Disini Sudah Muncul Sahabat Datanya Namanya Sesuai Dengan Nomor Satu Yaitu Me Am Mayung Sudah Sesuai Disini Juga Nomor Satu Kemudian Kita Lihat Database Paling Terakhir 88 Sinta Kori Aina Lihat Nah Jadi Sudah Sesuai Sahabat Cara Melihatnya Juga Masing Masing Nah Disini Jangan Lupa Sebelumnya Sahabat Harus Sudah Memiliki Software Foxit Phantom PDF Ya Foxit Phantom PDF Nah Disini Nanti Akan Ada Menu Rebound Mark 2 Foxit PDF Kenapa Ini Fungsinya Nah Jadi Disinilah Fungsi Untuk Mencetak Masing-masing Sertifikat Sesuai Dengan Data Peserta Jadi File Dokumen File Nama Sertifikat Itu Sama Jadi Tidak Tergabung Menjadi Satu Nah Saya Contohkan Seperti Ini Perbedaannya Nah Jika Menggunakan Catak Dari Sini Print Dokumen Yang ada Di Menu Mailing Ataupun Sama Di Menu Word Kita Mencetak All Atau Semua Dia Akan Menjadi Seperti Ini Nah Jadi Di Dalam Satu Dokumen Itu Akan Tergabung Sertifikat Peserta Jumlah Jumlah Pesertanya Menjadi Satu Dokumen Jadi Tidak Terpisah Tidak Terpisah Satu Satu Tapi Melainkan Tergabung Menjadi Satu Jika Sahabat Mencetaknya Current Record Itu Akan Membutuhkan Waktu Lama Tapi Memang Hasil Yang Dicetak PDF Sesuai Dengan Nama Ini Nama File Tapi Kita Juga Harus Mengganti Memberikan Nama File Itu Lagi Jadi Tidak Secara Otomatis Jadi Kenapa Disini Saya Harus Menginstall Foxit Untuk PDF Jadi Inilah Software Yang Akan Mencetak Sertifikat Ini Sendiri Secara Otomatis Sesuai Dengan Nama Sertifikat Plus Nama Dokumen Masing-masing Sertifikat Itu Sendiri Baik Sahabat Saya Contohkan Jadi Seperti Ini Hasilnya Nanti Akan Menjadi Satu Satu Akan Menjadi Satu Satu Sesuai Dengan Namanya Jadi Tidak Menjadi Tergabung Menjadi Satu Tapi Melainkan Terpisah Jadi Mereka Akan Mendapatkan Satu Satu Sendiri Jadi Saya Hapus Dulu Oke Nah Caranya Ini Saya Hapus Dulu Ya Caranya Yaitu Klik Make To Foxit PDF Sama Biar Secara Otomatis Klik All Kemudian Di PDF File Name Nah Itu Dipilih Nama Mahasiswa Atau Nama Peserta Kemudian Diklik OK Kita Tunggu Sampai Dia Men-scan Database Nah Jika Muncul Seperti Ini Disuruh Mencari Folder Di mana Untuk Hasil Catakan Sertifikat Itu Silahkan Sahabat Pilih Sendiri Folder Di mana Di sini Saya Akan Memilih Sertifikat Printout Kemudian Klik OK Kita Lihat Jika Nanti Dia Otomatis Sudah Tercetak Nanti Akan Muncul Satu Per Satu Nah Sudah Terlihat Ya Sahabat Hasilnya Jadi Sertifikat Itu Tercetak Secara Otomatis Sesuai Dengan Nama Keserta Yang Hadir Atau Database Yang Sudah Sahabat Buat Kita Tunggu Prosesnya Sampai Selesai Selesai Mencetak Dengan Jumlah Keserta 88 28 Ya Baik Sahabat Nah Disini Sudah Complete Sukses Ya Kemudian Klik OK Nah Ini Sudah Selesai Sesuai Dengan Nama Peserta Dan Jumlahnya 88 Jadi Inilah Hasilnya Jadi Tidak Satu Satu Dan Juga Tidak Membutuhkan Waktu Lama Untuk Mencetak Nah Setelah Ini Silahkan Sahabat Upload Ke Google Drive Ya Seperti Ini Nah Silahkan Sahabat Upload Di Google Drive Ya Sertifikat Kemudian Jangan Lupa Untuk Membagikan Ke Peserta Silahkan Sahabat Klik Kanan Bagikan Ya Dan Pilih Yang Ini Diganti Ya Jangan Dibatasi Kalau Dibatasi Siapapun Yang Tidak Mendapatkan Link Ini Tidak Dapat Mengakses Atau Menownload Sertifikat Itu Yang Ada Di Dalam Folder Selahkan Klik Ini Siap Saja Yang Memiliki Link Kemudian Saling Kemudian Selesai Nah Silahkan Dikirim Ke Peserta Ya Ke Peserta Nanti Peserta Kan Mendownloadnya Sertifikat Itu Yang Ada Di Folder Ini Sesuai Dengan Nama Mereka Masing-masing Baik Sahabat Nah Ini Adalah Contoh Saja Ya Untuk Mencetak Bagi Bagi Sahabat Yang Mengadakan Acara Jadi Tidak Perlu Repot Repot Lagi Untuk Mencetak Sertifikat Peserta Ya Tapi Ini Adalah Cara Manual Nah Ada Cara Otomatis Untuk Mencetak Sertifikat Langsung Terkirim Ke Email Peserta Yang Hadir Di Acara Virtual Baik Di Lokakar Jawa Webinar Seminar Online Dan Lain-lain Yang Sifatnya Virtual Apabila Nanti Serta Mengisi Daftar Hadir Secara Otomatis Dia Akan Langsung Mendapatkan Sertifikat Elektronik Yang Terkirim Ke Email Yang Terdaftar Bagaimana Caranya Silahkan Disimak Di Video Saya Selanjutnya Ya Nanti Akan Saya Buatkan Tutorial Tutorial Ini Saya Kiri Jadi Sahabat Yang Belum Join Silahkan Klik Tombol Sepertinya Kemudian Di Like Videonya Jangan Lupa Untuk Klik Komen Jika Sahabat Merasa Terkendala Dalam Mengaplikasikannya Insya Allah Nanti Saya Bantu Jawab Kemudian Di Share Video Saya Jika Video Ini Bermanfaat Ke Media Sosial Sahabat Saya Kiri Saya Cepat Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh